Intro Ribuan petugas gabungan dari jurusita pengadilan negeri Jakarta Barat, TNI Polri dan Sampo PP Kota Jakarta Barat dihadang warga ketika hendak masuk ke permukimannya. Warga sekitar menutup sejumlah akses jalan masuk ke permukiman dengan mengembok gerbang masuk dan menutup jalan dengan kayu balong. Proses negosiasi pun berlangsung alot karena pemilik rumah bersih keras menolak eksekusi. Petugas yang memaksa pengosongan bangunan rumah dan toko yang berjumlah 30 unit sempat mendapat halangan dari warga hingga akhirnya terjadi pericuhan. Aksi saling dorong dan kukul antara warga dan petugas dilerai petugas aposian. Salah seorang pemilik bangunan yang dieksekusi mengaku pengosongan tersebut adalah ulah mafia tanah. Dirinya yang sudah 30 tahun mengaku memiliki surat akta jual beli dan selalu membayar pajak. BPN turun dong, ukur yang benar. Jangan pengadilan, apa itu balai-balai langkah jelas, apa yang usir-usir warga. Kita bukan kucing yang bisa diusir begitu. Rumah kita, nomor-nomor kita, rumah ini ada di PBB. Artinya keberadaan kita lengkap, diakui, terdaftar di negara. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat Muhammad Irwan Ardiansa mengatakan eksekusi rumah dan bangunan seluas 3.190 meter persegi ini berdasarkan surat perintah pengadilan tentang eksekusi bangunan. Tanah ini sebelumnya milik Gunarto Kertajaya, namun kini beralih kepemilikan berdasarkan risalah lelang yang dimenangkan oleh Depak. Meski mendapatkan perolakan, jurusita tetap melakukan eksekusi di bangunan yang telah ditinggal memilih tim liputan CNN Indonesia.